Di semester pertama tahun 2022, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau telah mencapai 651,65 hektare. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yang ada di angka 874,32 hektare. Puncak musim kemarau di Riau sendiri diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Sehingga Gubernur Riau Syamsuar saat ditemui pada 14 Juli di Kota Pekanbaru melarang masyarakat melakukan pembakaran saat membuka atau membersihkan lahan. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Karhutla untuk menindak secara tegas apabila ada yang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan karhutla. Sebagai langkah antisipasi, Satgas Pelangganan Karhutla pun telah menjagakan ribuan personel dan peralatan, termasuk dukungan peralatan pemadaman dari udara, berupa tiga unit helikopter pengebom air dan sebuah pesawat patroli. Hingga kini karhutla yang terjadi di Riau melanda 11 kabupaten dan kota, dengan wilayah kebakaran terluas berada di Kabupaten Rokan Hulu yang mencapai 167 hektare, di Susul Bengkali seluas 117 hektare, dan Kabupaten Kampar di angka 106 hektare. Sedangkan wilayah yang nihil karhutla berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari Kepekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, Mewartakan.